Halo teman-teman dimanapun berada, saya Andresa Mbukaraeng kembali kita berjumpa di channel Botani Mamasa Kali ini kita akan membahas dan mempraktekan bagaimana caranya memperbanyak tanaman escinantus atau bunga lipstick Yang merupakan tanaman lokal di daerah saya, di daerah Mamasa Dan saya yakin sangat unik dan cantik untuk melengkapi tanaman-tanaman kesayangan teman-teman semua di rumah Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Botani Mamasa Oke teman-teman, kita lanjut Tanaman yang saya maksud adalah tanaman seperti ini Mungkin sobat sekalian, penggemar tanaman di seluruh Indonesia atau dimanapun berada mengenal jenis tanaman ini Ini tanaman yang banyak di hutan hujan tropis dan paling gampang ditemui di batu, di pohon, kayu lapuk Bahkan di selasar tanah di dalam hutan Nah ini tanaman ini belakangan sangat digemari oleh pembudidaya tanaman dan kolektor tanaman Karena memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh tanaman lain Karena dia merambat, dia menjuntai dan kemudian mengeluarkan bunga Mirip Hoya ya teman-teman, karena daunnya juga mirip Hoya Ciri-cirinya seperti ini Jadi dia punya bunga seperti trompet seperti ini Dan punya daun bersebelahan Mirip dengan tanaman Hoya Tapi ini tidak masuk dalam jenis tanaman Hoya Nah ini Ascenantus Dan di daerah saya ada berapa jenis Ada yang berbunga pink, ada yang berbunga kuning, dan ada yang berbunga merah Nah yang kita mau perbanyak adalah yang berbunga merah Seperti ini Selanjutnya kita akan menanam di dalam memperbanyak tanaman ini Tapi bahan-bahan yang digunakan Jangan lupa gunting Gunting yang steril ya Lebih bagus kalau steril, tapi tidak steril pun tidak apa-apa Karena ini tanaman yang mudah tumbuh Kemudian kita memerlukan media tanam Sebagai media untuk menumbuhkan tanaman Tentunya media yang pas dan cocok dengan tanaman ini Jangan pakai tanah karena seperti ini Nah ini media tanam yang kita gunakan Sebagai media untuk menumbuhkan jenis tanaman ini Ini campuran sekam bakar Terus sekam fermentasi Dan ada potongan-potongan kulit pinu Serta ada perlet sedikit ya Untuk menormalkan pH dari media tanam ini Nah kemudian ini sudah saya mix Sebenarnya sudah saya mix Ada juga mouse-nya sedikit Jadi ini kita campur Kita mix Supaya dia lebih Apa namanya Lebih steril Karena kalau Bisa Bisa sebenarnya dari Memakai Coco Coco chip Atau Coco pit Itu bisa dipakai Untuk menumbuhkan ini Karena ini tanaman yang sangat mudah tumbuh Kemudian pot Jangan lupa pot Karena kalau tidak ada pot Ya tidak bisa juga kita menanam Nah ini pot gantung Karena tanaman ini lebih Bagus kalau dia menggantung Oke Jadi kita akan mulai Kita akan Potong-potong terlebih dahulu Daripada Jenis Ini gampang Hanya dipotong seperti ini Kita potong Kita potong sekitar 20 cm Atau 15 cm Atau 3 knot Daun bisa juga Tidak apa-apa Karena ini mudah tumbuh Jadi kita potong-potong Seperti ini Kita ambil ini Kita ambil ini Nah cukup Nah ini masih bisa Dua pot lagi ya Kita sisihkan yang Masih Bisa di Ini Yang kita Simpan Yang kita Praktik yang ini Yang sudah digunting ya Jadi medianya Kita masukkan ke sini Ini yang Ini bagus Diletakkan di Toppingnya Supaya Permukaan media itu Lembab Dan Apa namanya Akar Pengakaran Dari jenis tanaman ini Cepat keluar Jadi kita langsung saja Masukkan Seperti ini Dan kita Tanam satu persatu Seperti ini Cukup seperti ini Kita tanam Satu persatu Kita tancapkan di media Yang sudah tersedia Seperti ini Seperti ini Sampai Kita perkirakan Ketika dia tumbuh Bisa rimbun Seperti itu Jadi Jadi kita perkirakan Sampai rimbun ini Kalau dia tumbuh Jadi Itu makanya kita Masukkan agak banyak Di satu Plot Supaya dia lebih rimbun Pada waktu Dia tumbuh Nah Sesudah itu Kita Kalau sudah Tancap semua Seperti ini Kita letakkan Mos di atas Supaya dia lebih lembab Karena tanaman ini Suka kelembapan Tinggi Dan Tidak terkena Matahari langsung Ini jenis tanaman Merambat Yang Mudah Ditemu di hutan Sangat cepat Perakarannya Dan ketika dia berbunga Sangat Cantik Karena bunganya Merah Kalau sudah Seperti ini Sudah jadi Tinggal dibuat Seperti ini saja Kita tunggu Sampai keluar akar Sudah itu Kita gantung Kita gantung Sudah jadi Kalau sudah Seperti ini Kita tunggu Sampai Rimbun Dia keluar Banyak disini Dan Rimbun Ini tanaman Ascinanthus Yang saya tanam Sekitar Satu bulan Yang lalu Sudah Stabil Sudah keluar Tuna Seperti ini Dia akan Rimbun Banyak menjuntai Dan mengeluarkan Bunga Ketika Sudah waktunya Berbunga Dia akan mengeluarkan bunga Ketika Kondisi Seperti ini Maka Sudah stabil Dan Bisa Melengkapi Koleksi Tanaman Teman-teman Sekalian Di rumah Ini sebagai Belengkap Bukan cuma Sebagai Belengkap Tapi Kepuasan Tersendiri Untuk Menambah Koleksi Kita Di rumah Oke Oke teman-teman Demikian Perjumpaan Kita Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Mari Hijaukan Halaman Rumah Kita Dengan Tanaman Tanaman Lokal Indonesia Salam Botani Mamasa Sukses Dan Maju Terus connected Jeng Terus Terus Terus